Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel nama ku Riza serta aktifkan semua loncengnya biar kalian gak ketinggalan video menarik berikutnya dari channel kita Oke Assalamualaikum Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rejanovan di channel ini Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang prakerja Kebetulan Prakerja Gelombang 12 kemarin resmi dibuka Ini saya perlihatkan ke kalian ya Kalian bisa cek di Instagramnya kartu prakerja Ini disini prakerja.go.id Oke, seperti ini dia Nah, lalu kalian bisa buka disini ya Tuh, disini ada gelombang 12 Prakerja telah dibuka Ini 17 jam yang lalu ya teman-teman Kalian bisa cek ini Dan pendaftarannya minima itu 18 tahun Dan kalian yang udah punya KTP 18 tahun KTP seperti ini nih Saya kasih lihat ke kalian Seperti ini Kalian bisa daftar prakerja Nah, gimana sih cara daftarnya? Langsung aja kita buka di kartu prakerjanya disini nih Prakerja.go.id Kalian search aja di Google ya Seperti ini Bukan prakerta ya Tapi prakerja yang ini nih Yang saya geser-geser kursornya Oke, selanjutnya Kita klik aja Ini loading ya Ini loading itu karena banyak yang akses loh teman-teman Atau mungkin sinyal saya yang jelek? Hmm, nggak mungkin Pasti banyak yang akses gitu Karena emang Kemarin aja di Google itu Sampai trending Ini sampai 2 juta yang searching gitu Tentang kartu prakerja ini gitu teman-teman Nah, kita buka aja Oke, ini saya kemudian kebetulan Pilih suka dana Ini sesuaikan dengan kenyamatan dan alamat kalian ya Ini saya ngisi sesuai dengan alamat saya aja Jenis kelamin laki-laki Pendidikan terakhirnya S1 Oke Status perkawinannya belum Jumlah tanggungannya 0 aja Udah, disini pilih status kepekerjaan Tidak bekerja aja lah Dalam akan saya bikin video di Youtube Udah Nah, disini Pilih pelatihannya Saya Apa ya disini ya Ini aja deh Pemasaran orang SEO aja di SEO Ini kayaknya butuh banget buat Youtube deh SEO Jadi Search Agent Optimize Dalam saya udah tau Ya Yang mana aja pokoknya yang kalian pengen gitu Silahkan kalian daftar di pekerjanya Nah, sekarang kita upload-upload pokoknya Foto-foto Yang Harus di-upload di pekerja Ini tadi kita lihat File KTP dulu Oke, KTP Kita upload KTP Maksimalnya berapa MB ini? Maksimalnya 2 MB Kita lihat dulu KTP saya berapa MB ya Nah, 1,92 Masih bisa lah di-upload Oke Bismillahirrahmanirrahim Semoga langsung aja gitu Biar cepat gitu Gagal file Oke, gagal file Waduh Ini kita lihat lagi Kita compress aja deh di Photoshop Dikecilin ya ukurannya Nah, oke teman-teman Nah, disini kalian di Photoshop Silahkan kecilkan ukurannya aja ya Caranya seperti yang saya jelaskan di video Tapi saya percepat aja Takutnya lama Silahkan kalian ikuti caranya Atau misalkan kalian bisa menggunakan PCR Kalau di handphone ya Atau menggunakan aplikasi apapun gitu Silahkan kalian crop Dan putar juga Apa namanya ini Si KTP-nya seperti ini Dan juga kalian ukurannya Di bawah 2 MB ya Pastikan di bawah 2 MB Oke, ini ukurannya udah dikecilin ya Tadi kan 1,9 Sekarang jadi 1,3 Nah, kita coba upload lagi KTP-nya Disini ya Bismillahirrahmanirrahim Nah, bisa Oke Kita sekarang submit Nah, teman-teman Sekarang kalian cek Kolom-kolom yang belum diisi ya Seperti saya ini Saya lupa mengisi alamat yang jelasnya Cuma tadi ke Provinsi dan lain sebagainya Pokoknya alamat jelasnya saya belum isi Nah, sekarang saya isi alamat jelasnya Dan udah itu Ya, langsung aja Pokoknya semuanya harus diisi Biar bisa lanjut ke tahap selanjutnya Submit Oke, tuh Berhasil ya Nah, ini Kita baca ya Kan tadi udah langsung disubmit Udah berhasil nih Nah, gitu ya teman-teman Jadi tadi Saya jelaskan bahwa caranya itu KTP kalian ukurannya harus kecil Nah, disini pertanyaan pendaptar itu Apakah kamu direksi Komisaris Dan Dewan Pengawas pada BUMD? Ya, tidak lah Saya kan Orang biasa gitu Apakah saat ini Anda menganggur? Tidak, iya Tidak, iya Tidak aja lah Saya mau jujur aja Apakah perlian utama Anda Pegawai buruh Pegawai lepas? Bukan Bukan buruh Bukan pegawai Tidak aja berarti Apakah Wira usaha? Iya, berarti Wira usaha aja Apakah COVID-19 berdampak Pada usaha Anda? Iya, dong Berdampak Oke Terima kasih tuh Nah, disini 320-71424 Ini Pastikan ya Nomor ini Nomor yang muncul disini Sesuai dengan KTP kalian Seperti ini teman-teman Ini Harus sama Jadi pokoknya ini harus sama Nanti akan saya munculkan disini aja Tapi ujungnya saya akan tutup aja Biar aman gitu Nah, ini kan udah sama Silahkan kalian klik Iya aja Nah, disini ada gelombang Yang bisa kita pilih Gelombang pertama itu dibuka 23 Februari Dan ditutup itu 26 Februari Jadi Itu ada 3 hari Masih ada kesempatan banyak banget gitu Buat kalian Buat ikutan Yuk Kalian langsung ikutan juga Seperti saya nih Kita Gelombang 12 nya ini Kita gabung aja ya Langsung Klik gabung Bismillahirrahmanirrahim Semoga menang Dan kalau misalkan saya menang gitu Ini Saya bakalan share juga ke kalian Sampai selesai Cara Untuk mendapatkan duit ya Dari pekerja ini Ya, jujur aja Biar kalian tahu gitu Oke Klik gabung Gabung gelombang 12 Iya Nah Saya menyetujui Oke Disini Tertusannya sedang dievaluasi Nah Segitu aja untuk video kali ini Dan saya juga untuk Kali ini akan menjelaskan ke kalian Bahwa Dalam channel kita Kebetulan kan udah 99 ribu subscriber lebih gitu Kita lagi mengadakan Giveaway Menuju 100 ribu subscriber Nah Kalian bisa cek Link giveaway nya Di video selubungnya Di kolom deskripsi juga Dan di atas ya Disini Di pojok kanan atas juga Atau kalian bisa cek Di kolom komentar Yang saya pin Nah disitu ada Giveaway menuju 100 ribu subscriber Yang hadiahnya Mencapai 1,5 juta rupiah Kalian pengen ikutan Yuk langsung ikutan aja Oke Sekian video kali ini Semoga bermanfaat Bagi kalian semuanya Rizan Empan pamit Kita ketemu lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh